Aku mau ceritain pengalaman serma aku make up-in orang di vila. Aku make up-in dia jam 3 pagi dan posisi villanya itu di atas gunung. Jadi aku sendirian lewat situ gak ada penerangan. Pas ke jalan yang kiri, itu ternyata jalan buntu. Aku ngeliatnya udah gak ada jalan lagi, jadi cuman pohon-pohon doang gitu. Aku pengen muter balikan, Bang, niatnya. Tapi pas aku mau muter balik, itu mobil aku tuh kayak ditutupin kain gitu loh, Bang, rasanya. Jadi udah gelap, ditambah kayak aku gak bisa liat apa-apa kayak orang merem gini, Bang. Pas aku lagi ngeluarin bunganya itu, tiba-tiba dari belakang kaca, itu ada yang nongol gini, Bang. Ada yang nongol gitu, rambutnya panjang banget, panjang banget, hampir nyentuh lantai gitu. Baru tinggal di sini bukan, ini kan udah 3 tahun udah ditempatin. Katanya dulu yang tinggal di sininya orang Jepang, katanya gitu anaknya bunuh diri, katanya di kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Sumar Adiwijaya, atau biasa dipanggil umang dalam segmen ngopi horor. Ya, temen-temen semua, pada video kali ini nih, atau pada kesempatan kali ini. Lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman misis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya ini udah ada Kak Sadifah. Waduh, halo Kak. Hai. Gimana nih Kak, kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, baik. Baik ya, Alhamdulillah. Salam untuk temen-temen dan juga keluarga di rumah nih Kak. Nah, sebelum Kak Sadifah, panggilannya apa ya? Diva. Diva, oke Kak Diva gitu kan. Diva yang itu, 3 Diva ya bukan ya? Bukan ya? Beda. Beda ya, beda ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Diva nih. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh loh dari Jawa Barat loh temen-temen semua. Jawa Barat masuk ya? Jawa Barat tapi masih deket. Jawa Barat ke Banten. Ini Banten. Oh iya ya? Iya dong ya kan. Bukti melewati Depok City, Jakarta ya kan. Baru ke arah Tangerang nih. Ada tol yang baru jadi deket. Oh iya, lewat situ. Bener-bener pokoknya pembangunan ini infrastruktur top lah. Oke. Kesibukan sekarang apa nih Kak Diva nih? Aku muak. Muak. Tapi masih sambil kuliah juga. Muak itu make up artis. Iya, make up artis gitu. Oke. Nah, make up artisnya tuh apa namanya? Namanya apa itu Kak? Syah Make Up. Syah Make Up. Make Up gitu. Jadi temen-temen semua yang misalkan mungkin tahun ini ada agenda apa namanya? Nikah. Nikah gitu ya. Bisa langsung tuh ya. Boleh. Di apa? TikTok, IG atau? Ada di TikTok, di Instagram juga. Instagram juga. Instagramnya apa Kak? Syah Diva atau Syah Make Up. Nah, itu langsung aja. Misalkan kalau MWA Kadiva ini cuma pengantin doang atau ibu-ibu pengajian bisa juga? Bisa semuanya. Bisa semuanya? Ada acara apa juga bisa. Bisa gitu. Gak cuma kan, biasanya kan nikahan, wisuda, lamaran. Ini biasanya ibu-ibu nih mau masuk pipi, acara, itu make up dulu bisa tuh ya? Iya, sekarang banyak yang kayak gitu. Banyak kayak gitu? Iya, banyak. Oke, oke nih. Keren banget nih profesi dari Kak Diva ini. Semoga menginspirasi ke teman-teman semua deh. Oke Kak, pada video kali ini nih, Kak Diva ingin menceritakan pengalaman saat make up juga atau pengalaman di luar make up nih Kak? Saat make up sih. Saat make up? Oh iya, dan ini sempat di TikTok ya? Iya, di TikTok awalnya. Menceritakan TikTok itu ampe berapa tuh view-nya itu ya? 1,8 nih kalau nggak salah. 1,8 M? Oh itu teman-teman semua viral di TikTok nih. Karena saat itu teman-teman banyak suka gitu. Berarti Kak Diva ini tadi kan sempat disinggung dari kecil punya pengalaman beberapa misis. Berarti Kak Diva tipikalnya emang peka atau gimana ini? Iya sih, aku suka peka aja gitu. Tapi nggak selalu bisa ngeliat gitu. Cuman di momen-momen tertentu. Di momen-momen tertentu aja. Oke, oke. Dan kalau boleh tau nih Kak, intinya tuh saat make up itu ngalamin kejadian apa Kak? Biasanya kan kita kalau make up tuh jam 3 pagi, jam 2 pagi. Itu ke tempat-tempat kayak vila gitu. Atau menelusuri jalan naik gunung gitu. Itu kan suka ada-ada aja ya Kak. Oh disitu. Emang kalau biasanya pengolongan ten jam akad jam 7, jam 8 tuh jam 2 tuh orang mua tuh udah OTO udah rumahnya tuh ya. Iya benar. Dan ngalamin tuh saat sebelum subuh itu ngalamin kejadian-kejadian misisnya itu. Kebanyakan di lokasi sih Kak. Di lokasi? Iya di lokasi. Lebih spesifiknya yang nanti akan dititakan di vila, di rumah atau selama Kak Diva berkarir ini nih? Di vila ada, terus di hotel, di Wisma. Oke oke mungkin tahan dulu kali ya Kak Diva. Temen-temen ngopi horror nih udah penasaran kan tentang kayak gimana sih profesi dari MUA terus apa namanya ngalamin kejadian apa. Tentu mungkin ini juga belum banyak orang yang merasakan juga gitu kan. Dan belum dipublish juga gitu. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horror segera dimulai. Siga! 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 Terima kasih telah menonton Ya jadi awal pengalaman horor aku itu selama jadi mua dimulai pas aku ikut kursus Jadi aku pertamanya tuh kursus dulu di salah satu lembaga pendidikan gitu di Bogor Nah pas malam-malam tuh aku lagi malam mingguan kan sama keluarga Terus aku lupa kalau besoknya itu ada praktek ngeronce bunga Ngeronce bunga atau ngerangkai bunga? Ngerangkai bunga yang biasanya buat dipakai penganten itu loh Jadi disana tuh aku dapetnya pelajaran yang tradisional banget Diajarin sampe keadatnya gitu yang pakemnya gitu lah ya Akhirnya malam-malam tuh aku lupa aku mampir ke salah satu toko bunga Kita cari-cari tuh sekitar jam 10 aku cari-cari Namun lo tuh terus aku beli bunga melati yang masih fresh gitu yang masih ditangkai Sambil aku beli mama aku tuh iseng kan suka bikin SG gitu Videoin sampe akhirnya udah pulang Terus aku ngeliatin tuh SG mama aku Pas aku liat kok ini videonya ada suara ketawa gitu Padahal itu udah pada mau tutup kan dan di toko bunganya itu mereka emang ada beberapa kiosk Cuma di samping kanan dan kirinya tuh kosong Dan di samping kanannya tuh ada pohon bambu tinggi-tinggi dan itu lahan gelap gitu lah bang Akhirnya aku setel tuh Ini kalo suara orang cewek ketawa kayaknya gak mungkin gini deh ketawanya gitu Tapi yaudahlah gitu biarin aja Terus temen-temen juga yang di IG tuh pada nge-reply Kayak itu ada suara-suara apa ya suara ketawa apa gitu Yaudahlah gitu kan udah amat akhirnya aku lanjut ngupasin si melatihnya itu Buat persiapan besok kan Aku begadang dan yang lain tuh udah pada tidur tuh orang rumah Aku ngupasin Dan aku posisinya tuh duduk di bawah di lantai Madep ke arah pintu kamar Jadi aku di dalam kamar gitu Pas aku sambil ngupasin Itu ada yang kayak ada yang lewat-lewat gitu kak Ada yang lewat-lewat Tapi aku diemin aja kan Aku diemin Terus akhirnya Kalau udah malem banget dan semakin gak enak gitu suasananya Aku masukin aja deh tuh bunga melati ke dalam kulkas gitu Akhirnya besok pagi Aku bawa lagi tuh bunga melatinya ke tempat kursus aku Nah tempat kursus aku tuh emang Tempatnya tuh kayak udah tua gitu Kayak rumah-rumah Belanda gitu loh bang Dan aku prakteknya itu di lantai dua Nah disitu yang kursus tuh juga cuman Aku tuh cuman berdua nih sama temen aku Gak ada lagi yang kursus Oh gak ramean gitu Gak rame Jadi cuman berdua Temen akunya gak bisa dateng Dan aku di atas sendiri Nungguin guru aku yang ternyata juga masih di jalan katanya Aku sambil nungguin kan aku sambil prepare si buahnya itu kan Di atas meja aku prepare aku susun Nah aku duduk Terus ada suara langkah kaki dari tangga Tapi suara langkah kakinya tuh semakin mendekat gitu bang Kayak tek 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 Jadi semakin gede kayak orang naik tangga gitu Aku mikirnya oh ini guru aku nih udah dateng gitu kan Ternyata pas suaranya udah mendekat banget Terus suaranya berhenti Gak ada yang naik Gak ada yang naik Padahal selama aku kursus disitu Gak ada kejadian apa-apa tuh Baru itu aja Gak ada yang naik Akhirnya aduh males banget deh kan Yaudah aku turun aja ke bawah Karena kalau di bawah tuh ada asistennya guru aku Jadi setengahnya ada temen lah gitu kan Aku turun ke bawah Aku duduk lah di depan meja riasnya Meja riasnya juga Udah kayak meja rias jadul gitu bang Jadi meja rias kayu Kebayang sih Dan di sekeliling aku tuh banyak foto-foto Penganten tradisional gitu Fotonya bahkan ada yang banyak yang kayak lukisan-lukisan gitu Jadi emang vibesnya tuh Creepy ya Creepy gitu Vibsnya udah creepy Terus aku duduk di depan kaca Sambil aku keluarin lagi bunganya Aku tata tuh disitu Nah dibalik cermin ini tuh Sebetulnya ada jalan buat Belok gitu kan Ke kiri Nah pas aku lagi ngeluarin bunganya itu Tiba-tiba dari belakang kaca Itu ada yang nongol gini bang Ada yang nongol gitu Rambutnya panjang banget Panjang banget Hampir nyentuh lantai gitu Dia cuma nongol ngintip Udah gitu Dia langsung Gak ada lagi Gak lama Asistennya guru aku nih bilang Kalau guru aku gak bisa dateng gitu Jadi kamu praktek aja dulu sendiri Berarti berdua-dua sama itu dong? Sama asistennya itu Cuma berdua doang Ya udah Aku akhirnya praktek aja sendiri Terus bunganya aku tinggal Padahal bunganya tuh belum jadi kan Aku tinggal aja disitu Aku gak mau bawa pulang Karena aku udah feeling apa ini Karena bunga yang aku beli Semalem itu ya Akhirnya aku tinggal disitu bunganya Terus pas aku sampe rumah Gak ada kejadian apa-apa lagi Jadi feeling aku sih Kayaknya dari bunga itu Tapi gak tau juga sih Tapi gak tau juga sih Itu sih Kalau pengalaman pertama aku tuh Pas lagi belajar Nah akhirnya Lama-lama tuh Aku mulai ngejob Itu mulai Banyak pengalaman mistis juga bang Yang pertama itu Pas aku Make up ke Salah satu villa Di Bogor juga Di kabupaten Bogor Nah itu tuh Jalan ke vilanya Emang Di atas pegunungan gitu Jadi Berliku-liku Terus gak ada penerangan Gelap gitu ya Dan dulu tuh Aku gak ada tim Gak ada asisten Jadi aku berangkat sendiri Terus Aku berangkat make up sendiri Terus Jam Keren Dua jam tiga gitu Nah pas aku lagi nyetir Kesana Sebenernya gak ada feeling Apa-apa Soalnya Aku tau tuh vilanya Emang udah di wishlist aku gitu loh bang Aku pengen nginap kesana Karena Ih vilanya bagus banget Gitu Yaudah tuh excited dong Jalan kesana Gitu Pas Nyampe sana Aku tuh Make upin Buat dua orang Si Anak ini dan ibunya Buat hadir ke Acara bapaknya Gitu Jadi pas aku sampe vilanya Sebetulnya tuh Bukan yang kayak Vila satu rumah gitu bang Jadi kayak resort ya Yang ada beberapa Iya Ada beberapa gitu Cuman klien aku ini ada Eh ngebookingnya di Vila yang tengah Kanan kiri ini kosong Villanya gitu Pas aku sampe sana Aku masuk Aku mulai prepare make upnya Jadi aku make up tuh Di atas kasur Aku make up di atas kasur Jadi ini posisinya Aku Terus depan aku Klien aku Nah di sebelah kiri ini Pintu Pintu yang mengarah keluar Gitu Aku make upin tuh Klien aku Tuk-tuk-tuk Aku pakein foundation Pas aku lagi pakein foundation Tiba-tiba tuh ada yang ngetok bang Di pintu yang sebelah kiri tadi itu Dan ngetoknya tuh Kenceng terus Tiga kali gitu Tok 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 Gitu Terus kita Langsung pada ngeliatin kan ke pintu Ini siapa yang ngetok Ya gitu Terus Klien aku bilang Kak aku izin mau liat dulu ya Itu siapa Gitu Yaudah Akhirnya dia berdiri Buka pintunya Mesti buka tuh Yang keliatan gelap aja Jadi suasana di villanya itu Gak ada lampu bang Emang gelap gitu Jadi kalo buka pintu Keliatannya cuman gelap aja gitu Dan gak ada orang Akhirnya Ditutup lagi tuh pintu kan Tutup lagi Terus Pintunya itu Emang Bukan gagang yang begini nih bang Tapi gagangnya yang muter gitu loh Oh yang gitu ya Iya Yang muter Bulat Dan muternya itu Ada bunyi Kayak Ada bunyi gitunya Pas aku udah Mulai makeup lagi Itu gagangnya Muter sendiri bang Terus kan mamahnya Klien aku nih Kayak kesel gitu loh ya Ini apaan sih Ada orang iseng Apa gimana sih Akhirnya dibiarin aja tuh Sampai si pintunya Kebuka Jadi pintunya Kebuka aja gitu Akhirnya Mamahnya klien aku nih Yaudah deh Mau liat aja keluar gitu Sambil bawa-bawa hp Pake flashlight gitu Udah sampe Kedepan Ternyata gak ada capek-capek juga Bang Dan itu Resortnya Kayak gak ada yang jaga gitu loh Jauh Jadi di depan emang ada Satpamnya Tapi buat Masuk ke dalamnya tuh Agak jauh Agak jauh Yaudah lah gitu Akhirnya Ditutup lagi Pintunya Sampai aku selesai makeup Gak ada lagi tuh yang ngetok Gantian Akhirnya aku Make up-in Mamahnya Gitu Pas aku Make up-in mamahnya Posisinya tuh berubah Ganti posisi nih Karena mamahnya mau pake lampu kan Jadi aku pindah cari yang ada colokannya di depan TV Nah aku makeup tuh di depan TV Tapi di belakang TV nya tuh kayak ada sekat Buat ke belakang gitu Aku makeup disitu Terus Aku mau izin dulu ke toilet Kan Tentu aku mau ke toilet dulu ya Gitu Oke deh Aku ke toilet Akhirnya pas di toilet Aku ketemu sama Kakak yang tadi aku makeup Yang pertama anaknya itu Aku ketemu si kakak itu Terus Dia di depan toilet posisinya Aku bilang Kak Mau duluan Terus dia Cuman Gini ya Gini doang gitu Cuman gini doang Oh yaudah berarti aku Duluan aja deh ke toilet Udah selesai dari toilet Keluar Masih ada si kakak itu Tapi dia lagi di depan meja makan Lagi nuang air tuh Terus si kakaknya ngeliatin gini Kenapa kak? Aku bilang gitu Terus katanya Loh kakak bukan tadi di depan ya? Enggak aku dari kamar mandi Aku bilang gitu Terus Kakak kan tadi ada disini Enggak Aku abis dari depan katanya gitu Jadi tuh Aku ngeliat dia Tapi Dia ngeliat aku Dia liat akunya di tempat lain Tapi aku Gak mau bilang kan Takutnya dia parno apa gimana Yaudah Yaudah lah gitu Kayaknya dia juga ngerasa Ngerasa aneh juga kan Pasti Akhirnya aku lanjut lagi tuh Aku lanjut Make up lagi Terus Yaudah Gak ada kejadian apa-apa lagi Sampai Pagi Dan pas pagi Aku keluar villa tuh Ternyata emang bener Di kanan kirinya gak ada yang nginep Jadi yang nginep itu cuman di bagian tengahnya aja itu Yang kedua itu Aku make up di hotel Kalau di Bogor juga? Iya masih di Bogor juga hotelnya Kalau ini Aku make upin Mom of the bride Jadi Ibunya si pengantin lah gitu Dan mereka Semua sekeluarga itu Emang nginep di hotel itu Gitu Aku tapi make upin ibunya kan Aku masuk ke Room si ibunya Dan ternyata dia disitu Sendiri Sendiri aja Aku prepare lagi Make up aku Jadi posisinya itu Ini kopar aku Terus Ini si ibunya Dan belakangnya itu kasur Tapi di belakang kasur ini Ada kaca lagi bang Gede Gitu Udah tuh Aku mulai make upin Si ibunya Terus Tiba-tiba pas aku lagi make upin Ibunya tuh bilang gini Nah baju ibu dimana ya? Terus Aku jawab dong bang Oh nanti aku tanyain dulu ya bu Ke bagian wardrobe-nya Terus si ibunya jawab lagi Saya ngobrol sama anak saya Katanya Tapi aku Mikir juga tuh Ini anaknya dimana ya? Gitu apa si ibu ini Pake Earpods Gitu Tapi kan Kalau aku liat-liat Ibunya gak pake apa-apa Gitu kan Yaudah aku diemin dulu tuh Aku diemin dulu Terus aku lanjut make up lagi Pas aku lanjut make up Si ibunya bilang lagi Nah itu baju ibu jangan didudukin Katanya Sedangkan posisi aku make up aja berdiri bang Jadi udah pasti kan Itu bukan ngomong sama aku kan Berarti Terus Karena aku penasaran Ini dari tadi ibu ini Nanyain bajunya mulu Dan ngomong sama Anaknya Katanya Aku tanya Bu anak ibu ada dimana? Gitu Terus kata si ibu ini Itu ada di belakang Tapi dia nunjuknya dari Kaca koper Bang Dari kaca koper Karena kan mantul ya Ke belakang Itu ada di belakang Terus Aku ngeliat tuh akhirnya ke kasur Terus ibunya juga ikutan ngeliat ke kasur Nengok ke belakang gini Jadi ngeliatnya bukan dari kaca Tapi ngeliatnya nengok ke belakang Pas nengok ke belakang Si ibunya cuman bengong doang Bingung Oh iya Gak ada anaknya ya gitu Kayak Dalam hatinya tuh Pokoknya cuman bengong doang Aku juga cuman bengong doang Aku gak mau ngomong apa-apa Udah tuh Akhirnya si ibunya tuh Nelfon anaknya Dia telfon tuh anaknya Nah Kamu udah dimana? Gitu Ini lagi di kamar Teteh Tetehnya Tetehnya itu yang Pengantennya Jadi ini aku gak tau Adeknya atau kakaknya gitu Yaudah akhirnya Anaknya masuk ke dalam Buat bawain baju Buat bawain bajunya Jadi Dari tadi tuh gak tau Si ibu ini ngomong sama siapa Iya Iya Setelah aku langsung branding Paham Bener-bener Yaudah akhirnya aku langsung beresin Aku langsung pulang aja Karena Serem dari tuh Hotelnya emang Juga udah hotel tua gitu sih Oh hotel tua Oh Akhirnya hotel yang di pinggir jalan puncak Banyak tuh Tapi ini Bukan Bukan Ada lagi kak selain itu Ada lagi yang di Wisma Di daerah Bogor juga lagi Di daerah Bogor juga Memang spesialis Bogor ya Masa Arifah ini ya Di daerah Bogor juga Kayaknya banyak mistis apa di Bogor Gak 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 Terima itu Aku pertamanya kan di booking Ya kan Terus pas Hamin satu Itu aku emang nanyain Sherlock Terus dikirim tuh Sherlocknya Tapi sampai malem Aku gak dibalas-balas lagi bang Gitu Bahkan sampai paginya Itu kan juga jam tigaan ya Dan itu Aku chat kliennya tuh Gak ada respon Akhirnya aku Yaudah lah Jalan aja Yang ngikutin Sherlock Yang udah dia kasih Gitu Sampai lah aku di depan Gapura gitu Tapi ada Gerbang besinya gitu bang Nah Ada posat pame juga Sebetulnya Tapi gak ada orang Akhirnya Aku buka tuh kan Gerbangnya Terus aku masuk ke Dalam situ Ternyata dari Arah Gapura Buat masuk ke dalam itu Penuh Pohon-pohon gitu bang Penuh pohon-pohon Aku ada videonya Juga Oke nanti kita tampilin Iya Tampilin ya Nah Pokoknya penuh Pohon-pohon Dan itu kan Gelap banget ya Gak ada lampu Jam tiga pagi Akhirnya aku ikutin aja Masuk lurus Terus ke dalam Terus tiba-tiba Gak ada sinyal Jadi google maps Berhenti kan bang Disitu Dan Akhirnya pas aku maju Ada Jalan bercabang gitu Jalan bercabang Aku bingung tuh Mau ke kanan Emang mau ke kiri Ya gitu Karena kan gak ada orang juga Mau nanya ke siapa Gak ada sinyal Gitu Akhirnya aku Ngambil jalan yang kiri Emang kayaknya Kalau milih jalan harus ke kanan Kanan Jangan ngiri Ngiri juga gak boleh ngiri tuh Boleh kanan Aku pilih jalan yang kiri tuh Pas ke jalan yang kiri Itu Ternyata jalan buntu Sebenernya aku gak tau sih Itu jalan buntu atau enggak Cuman tuh kayak Aku ngeliatnya Udah gak ada jalan lagi Jadi cuman pohon-pohon doang gitu Yaudah aku berhenti disitu Terus aku pengen Muter balikan bang Niatnya Tapi pas aku mau muter balik Itu mobil aku tuh Kayak Ditutupin kain gitu loh Bang rasanya Jadi Gelap Kacanya tuh gelap banget Udah gelap Ditambah kayak Aku gak bisa liat apa-apa Kayak orang merem gini bang Kayak gelap Disitu Terus aku sambil jikiran aja gitu Ini gimana ya Aku jikiran Sebenernya takutnya bukan Takut sama setan doang Takut orang jahat juga kan Begang gitu kan Bisa juga Iya Orang jahatnya Dan mobil aku tuh Kacanya Bening gak payah kaca film Gitu Jadi gak mungkin banget Bisa segelap itu Akhirnya aku Jikiran gitu kan Sambil aku Coba Nelfonin mama kan Siapa tau mama masih bangun gitu Karena gak ada sinyal juga Aku kayak Nyari-nyari gitu Aku gini-gini Ternyata Nemu sinyal gitu Tapi Aku nelfon Tapi mama tuh gak bisa denger suara aku Gitu Yaudah tuh aku Nungguin aja Sampai Berapa menit Aku jikiran terus Akhirnya Aku bisa ngeliat lagi jalan itu Terus aku udah bisa ngeliat Aku langsung puter balik aja Cepetan puter balik Balik lagi ke Gerbang Gapura tadi Ternyata masih gak ada orang juga Terus aku akhirnya liat ke Google Maps Jadi aku merabah-rabah nih bang Ini dari gerbang Ini aku harus belok mana Gitu kan Aku merabah-rabah sampai ke titik lokasi Gitu Akhirnya Yaudah aku jalan lagi tuh bang Masuk ke dalam Tadi kan dari jalan bercabang itu Ke kiri Udah buntu Berarti aku ke kanan nih Pas aku Nyampe ke kanan Gitu Ternyata ada jalan bercabang lagi Disitu Kan Maksudnya udah parno ya Gara-gara yang pertama tuh Kejadian itu kan Yaudah aku Udah deh muter balik lagi aja Dia cari sinyal Teleponin kakaknya aja Pokoknya sampai diangkat Gitu Aku balik lagi ke Gapura tadi Aku teleponin kakaknya Sampai berkali-kali Pokoknya aku nunggu itu bang Itu hampir satu jam Nunggu Nunggu Dia Nunggu klien aku Respon itu Dia angkat Terus katanya Maaf ya kak aku baru bangun Katanya Yaudah Akhirnya Dia nunjukin tuh jalannya Karena aku minta Kak disini kan gak ada sinyal Tolong kasih tau dari Gapura ini Harus belok mana-belok mananya Terus tapi kata kakaknya Ya aku juga gak apa lagi Soalnya aku dari Jakarta Aku dapet Wisma ini juga dari Salah satu aplikasi Penginapan gitu lah bang Akhirnya Kebetulan ada Bapak-bapak lewat gitu Yang ngejaga Daerah situ kayaknya Aku Aku tanya kan Pak Disini ada Wisma Gak gitu Oh disini Wismanya banyak Katanya Akhirnya aku kasih aja tuh Telepon klien aku ke Bapak itu kan Biar suruh Biar suruh ngomong Akhirnya Nemu ternyata itu adalah Wisma yang paling belakang Letaknya Yaudah Akhirnya aku ikutin arahan Si Bapak tadi Terus aku Jalan Ngambil arah yang kanan Terus Pas bercabang itu Aku ngambil lagi ke kanan Gitu Nah ternyata Disitu tuh Ada lagi bang Cabangan lagi Ada lagi Jalan bercabang Tapi aku gak dijelasin tuh Kanan atau kiri Gitu Tapi disitu Alhamdulillahnya Udah ada sinyal Dan kakaknya kan udah bangun ya Akhirnya aku telpon Kak Ini Dari Jalan yang Bercabang ketiga Aku harus kemana nih Karena Kalau yang disebelah kiri itu kan Ada pick up Aku bilang Aku jelasin yang disebelah kiri itu Ada pick up Kayak pick up rongsok gitu Nah kalau sebelah kanan Gak ada apa-apa Gitu Terus Kata kakaknya Oh yaudah Aku coba keluar ya Katanya aku coba keluar Itu udah deket kak Kayaknya Aku nungguin tuh di mobil Sampai kakaknya keluar Nah Muncul lah tuh Dari Arah yang pick up itu Muncul Ada yang kayak Jalan dari arah kejauhan gitu bang Terus Akhirnya Muncul kakaknya Dari sebelah kanan Terus Aku liat lagi Ke sebelah kiri Orangnya udah gak ada Jadi aku gak tau itu Itu apa yang Dari sebelah kiri Kakaknya malah muncul Dari sebelah kanan Oke Terus aku Sampai merinding banget kan Itu disitu Yaudah aku Akhirnya ikutin kakaknya Ke dalam Wismanya Ternyata dari parkiran itu Aku masih harus Jalan kaki Dan Jalanannya itu Turun tangga Terus cuman muat Dua badan Gitu Sampai Di depan Wismanya Jadi Wismanya itu Tiga lantai gitu bang Cuman Kayaknya udah Gak ditempatin Jadi dia Nginepnya di bagian Lantai bawah Tapi di seberangnya itu Ada gazebo Kayu Dan ada rawa-rawa Yang udah hitam Tapi banyak Tumbuhannya gitu Aku juga gak ngerti Kenapa Tempat kayak gitu Masih Disewain Terus kakaknya ini Udah gak bisa Pindah-pindah lagi Karena hotel disitu Semuanya pada penuh Katanya Emang hari itu tuh Full banget bang Tanggal cantik apa gimana tuh Biasanya Kalau penuh semua Tanggal cantik tuh Iya emang lagi banyak acara Banyak kewi sudah Jadi tuh pada penuh Jadi dia Kayaknya Buat pindah tuh Udah males lah Jadi dia katanya Yaudah lo gak apa-apa Aku disini aja gitu Dia cerita ke aku Dan dia ngeboking Si Wisma nya itu Dua kamar Bang Jadi kamar yang sini Buat dia sama temennya Yang kamar sebelah kiri Buat bapak ibunya Ini acara Ini acara wisuda Akhirnya aku make up-in tuh Di kamarnya dia kan Aku make up-in dua orang Dia sama temennya Pertama aku make up-in Si kakak ini Mereka Mereka itu Ke Arah jendela Jadi ini aku Terus klien aku Belakangnya jendela Sama pintu Jendelanya sebelah kanan Pintu sebelah kiri gitu Aku mulai make up-in Terus aku lagi make up-in Itu jendela kan Ada sedikit space gitu bang Jadi gak full ketutup hordeng Jadi masih bisa Ngeliat keluar lah gitu Pas aku lagi make up-in Itu tuh ada yang ngintip kan Ada yang ngintip dari si Sela-sela Hordengnya itu Ada yang ngintip Terus aku bilang ke kakaknya Kak Itu orang tua kakak Di luar atau gimana ya Aku bilang gitu Soalnya ada yang ngintip dari jendela Terus kata kakaknya Oh iya coba aku keluar Dulu Akhirnya kakaknya keluar nih Tapi logikanya gini bang Kalau Orang tuanya itu ada di jendela Ngintip Harusnya dia belok ke kanan kan Kakaknya Ini dia malah belok ke kiri Ke kamar Bapak sama ibunya Pas dia belok Terus dia balik lagi ke kamar Dia bilang ke aku Orang tuaku masih pada tidur Katanya Oh yaudah lah Yaudah lah aku Aku Emang Udah ngerasa ini Ini apa ya Soalnya emang tempatnya kan Serem juga gitu ya Jadi yaudah lah aku biarin aja Akhirnya sampai Apa Sampai udah selesai make up Gak ada kejadian apa-apa lagi Alhamdulillahnya Cuman pas paginya itu pas keluar Bener-bener Kan kakaknya minta tolongkan Nanti fotoin aku ya di luar gitu Begitu kita mau foto di luar Itu pemandangannya udah gak banget Sampai Kenapa? Gak jadi foto Iya karena pagi-paginya itu Bang bener-bener Rawa Yang banyak taneman Terus Bener-bener hitam Gazebonya juga Ternyata gazebonya udah Kayak mau hancur-hancur gitu bang Dan disitu gak ada yang ngilap Cuman Dia doang Dia doang Dua kamar itu Cuman dua kamar itu doang Akhirnya pas aku pulang Kan aku penasaran tuh ya bang Ke jalan yang Pertama Yang Gelap semua itu Di mobil aku Aku akhirnya balik lagi ke situ Buat videoin Aku penasaran tuh kan Aku videoin tuh Oh ini Kalau pagi kayak begini ya Ternyata Dan di ujung itu Emang ada pohon Pohon gede gitu bang Awalnya pas Aku tersesat disitu Aku kira Itu apa Gede-gede ya Kayak genderwo gitu bang Cuman Ternyata pas paginya Itu emang ada pohon gede Disitu Emang ada pohon gede Makanya Kalau lagi Kayak gitu kan Suka kebayang macem-macem ya Jadinya yaudah Ternyata itu pohon Jadi yaudah Aku pulang lagi Gitu Kalau Mua sih Itu sih yang Paling seremnya Aku sensitif Sama hal-hal Gaib gitu Itu awalnya Pas Papa mama aku Buka restoran Jadi dulu sempet Buka restoran Dan di depannya itu Ada Taman Yang ada ayunannya Gitu-gitu Buat main anak kecil Nah Katanya tuh Aku suka main disitu Aku juga gak inget sebetulnya Cuman aku diceritain Aku suka main disitu Terus Aku Suka ngobrol Sendiri Jadi aku ngomong sendiri gitu Sambil Main ayunan Ayunannya kan Berhadap-hadapan tuh Aku suka ngobrol Sambil suka kayak Suka kayak Menyentuh-menyentuh gitu Tapi gak ada yang disentuh Terus Aku manggil tuh Selalu kakak cantik Gitu Manggilnya gitu Sehingga cerita Nih Sampai aku udah gede Sampai aku udah gede Kan Si restoran itu Udah tutup Ya kan Akhirnya aku Pindah rumah Ke deket restoran itu Bang Oke Pas aku udah besar Gitu Jadi pas pindah Ke rumah itu Aku ditawarin sama Salah seorang Dan dia bilang Rumah itu tuh Baru 3 bulan Gak ditempatin Sama pemiliknya Gitu Tapi Rumput-rumputnya tuh Emang udah Tinggi-tinggi gitu Bang Gitu Akhirnya karena kita Butuh cepat Pindah ke situ Kita Langsung aja Pindahan ke rumah itu kan Sambil diberesin Gitu Dipotong-potongin Rumputnya Jadi rumahnya itu Memang Sebagian besarnya itu Lahan Dan Halaman ya Halaman Dan di belakang itu Pohon mangga Gitu Pas kita Pindah-pindah Tuh sampai malam Akhirnya Kita Makan dulu di luar Nah pas balik Ke rumah Kita nyari kunci Tuh gak ada bang Kunci rumah tuh Gak ada Padahal Ditaro tas Sama mama aku Gitu Kita nyari-nyari Gitu kan Itu tuh nyari lama banget Ada kali sejam Nyari kunci doang Itu gak ada Nah pas lagi nyari Itu lah Ada Lewat-lewat Wangi melati Gitu Jadi wanginya tuh Cuman kayak Sereng Ntar Ada lagi Ntar hilang lagi Gitu Akhirnya kita masih Nyari-nyari kunci Ternyata kuncinya itu Ada di bawah pintu Tiba-tiba dia ada di bawah pintu Padahal tadinya tuh gak ada Padahal tadinya gak ada Akhirnya Yaudah lah kita ambil kuncinya Masuk ke rumah Gitu Karena rumahnya masih berantakan Kita semua tidur di kamar depan Jadi disitu kebetulan ada A'aku Sepupu aku Terus Ada mama Papa Sama aku Jadi kita berempat tuh Kita semuanya mutusin buat tidur di kamar depan Nah rumahnya itu modelnya panjang bang Karena kan sebagiannya tadi lahan Jadi panjang Kalau kita berdiri di depan Ngeliat ke belakang tuh gelap gitu Suasananya Nah pas aku lagi sholat Sholatnya di ruang tamu Itu tuh Di belakang kayak Ada yang lari-lari mulu gitu loh bang Ada yang lari-lari mulu Akhirnya kan karena semuanya ngeliat gitu Semuanya ngeliat dan merasa Gak enak Kita yaudah tidur malam itu tuh Tidur bareng aja gitu Nah di hari kedua Posisinya kita masih beres-beres juga Nah itu Pas malamnya Nenek sama kakek aku dateng Ngunjungin rumah baru itu Pas dateng kita semua duduk di atas meja Bundar kayu Dan mejanya itu emang dapet dari pemiliknya Gitu Meja tua gitu Kita duduk disitu Terus Semua yang duduk disitu tuh pusing bang Jadi dari pagi emang pas Mama aku bikin nasi goreng Terus kita seru makan disitu Semua yang duduk disitu tuh pusing Tapi pas pagi kita kira Oh ini karena capek kali ya Abis pindahan-pindahan Tapi pas malam kakek nenek aku dateng juga Itu duduk disitu pusing gitu Jadi emang bawahnya duduk disitu bikin pusing aja gitu Nah pas paginya itu setelah mama aku bikin nasi goreng juga kan aku Masih sekolah dulu Terus sekolah aku tuh masuk siang Nah aku mandi disitu Pas aku lagi mandi Aku duduk di kloset Sebelahnya itu kan kayak Kaca shower gitu ya bang Aku duduk di kloset Itu showernya nyala sendiri Dan showernya itu tuh Ngeluarin kayak air panas gitu bang Jadi ada water heater ya Ngeluarin air panas Terus si kacanya itu lama-lama kan berembun ya Dan Maaf aku kan lagi BAB gitu bang Jadi kayak aku nungguin Nungguinnya tuh lama kan Aku matiin showernya Terus pas udah berembun banget Disitu tuh ada kakinya Ada kaki Kaki orang berdiri Kaki pucep gitu bang Akhirnya aku ke sekolah gak mandi Aku ke sekolah tuh gak mandi Karena udah takut duluan gitu Yaudah akhirnya Balik lagi ke nenek kakek aku Pas dateng malam-malam itu Nah kita semua duduk disitu Terus Pada pusing semua Dan Kebetulan Aku sama aku tuh Sensitive gitu kan bang ya Tiba-tiba tuh Aku Ngeliat si Anak kecil yang lagi lari-lari Jadi lari-larinya tuh kayak Yang pertama kali aku liat Pas aku lagi sholat itu loh Iya Anak kecil tuh lari-lari Muterin si mejanya itu Tapi disitu posisinya ternyata Aku tuh udah ketempelan Udah kesurupan Dan Abis anak kecilnya lari-lari Dia tuh naik ke atas Punggung aku sini Sedangkan aku itu Dia ngeliat Cewek cantik Gitu Yaudah akhirnya aku Gak sadar tuh Aku tiba-tiba sadarnya Langsung ada di rumah nenek kakek aku Akhirnya karena kejadian itulah Mama papa aku mau nonton sini Udah deh kita pindah lagi aja Gak usah dirumah ini Jadi itu baru dua hari Baru dua hari? Baru dua hari Terus udah pasang-pasang AC AC-nya dicopotin lagi semuanya Gitu Nah pas hari ketiga Aku kan gak balik lagi ke rumah sana Karena Takutnya aku kenapa-napa lagi kan Akhirnya aku disana Sambil beres-beres ulang barang Nah pas udah sore Jam Badang maghrib gitu Kan Kita naruhin nasi padang Di atas meja Itu buat tukang-tukang gitu Itu Nasi padangnya Kelempar semua ke bawah Jadi ini di atas meja yang kayu itu Masih padangnya Brek langsung gitu semua Jadi Kalau kata Yang bisa mah itu Kita harus udah Keluar gak boleh ada di Dalam rumah itu Gitu Ya udah akhirnya tuh kan Ketemu sama Tukang sapu yang suka nyapu-nyapu Di daerah situ Ngobrol sama Bibi aku yang kerja di rumah Ngobrol lah pake bahasa Sunda Gitu lah ya Tapi aku juga gak denger Kalau di bahasa Indonesia Kayak ini mah gini Ini Baru tinggal disini Bukan Ini kan udah 3 tahun Gak ditempatin Katanya dulu Yang tinggal disininya Orang Jepang Katanya gitu Anaknya bunuh diri Katanya di kamar mandi Semua itu aku langsung Apa yang di kamar mandi itu Anak yang orang Jepang itu Apa gimana Jadi Jadi kita memang dibohongin Katanya rumah itu 3 bulan gak ditempatin Padahal udah 3 tahun Gitu Supaya itu Oke 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 Bener-bener Iya iya Itu jadi pengalaman Yang gak bisa dilupain tuh Kai Iya Tapi ada lagi bang Yang lebih epic Pas masih kecil Maksudnya perjalanan Sampai akhirnya Kak Diva bisa Beka gitu Iya masih di rumah itu Oh di rumah itu Oke Jadi Aku nih kan Emang bisa Kayak berkomunikasi Gitu lah ya Terus Akhirnya Si aku bilang Gini Ini mah Yang cewek Yang ngikut Ke si AA aku Ini mah yang dulu Waktu sama kamu Pas kecil Dia kenal soalnya Sama kamu Gitu Sedangkan aku tuh Gatau cerita dulu Aku suka main ayunan Gitu sama si cewek itu Gatau Terus aku baru ngekan Aku baru ngecerita Sama aku Kalo Dulu aku suka Ngajak obrol cewek Gitu Ternyata Ternyata Yang nempel sama aku ini Adalah Sosok yang sama Gitu bang Karena posisinya tuh Emang deket Jadi ini Restoran yang dulu Nah terus ini rumahnya Gitu Jadi dia tuh Mampir Kesitu Katanya Gitu Oke oke Berarti Pengalaman Kak Diva Selama menjadi MUA tuh Gak selamanya menyenangkan Juga doangnya Pasti ada Suka dukanya kan Iya pasti Iya dong Pasti semua profesi Kita semua profesi ya Gak cuma MUA aja Pasti ada suka dukanya Mungkin ada yang 70% suka Ada 30% duka Mungkin ada yang 50-50 Ada juga yang dukanya 90% Sukanya 10% ada juga Gitu kan Tapi Pertanyaan Yang pengen aku tanyain Kenapa memutuskan Untuk MUA Apa memang Dari dulu Mungkin pas masuk sekolah Suka-suka Dandanin mama Gitu Lagi tidur Bandanin sini Mau Kesini-sini Gitu kan Atau mungkin Ah kayaknya ini Pengen coba deh Gitu Apa latar belakang Akhirnya memutuskan untuk Kayaknya Sekarang profesi MUA Iya dulu pas Lulus SMA Khususnya sempat Ada kejadian horor itu Iya Yang gitu kan Yang di hotel Hotel atau apa tadi Villa Yang beli bunga itu Yang beli bunga itu Oke Nah Masalah bunga melati nih Kak Aku kan sebagai orang Jawa nih Aku Jawa asli gitu Banyakan nih Ada Opini yang beredar Kalau malem-malem Terus gak ada bunga melati Nyumbang bunga melati Ada kemunculan sosok ini Gitu kan Apa mungkin Bukan apa mungkin sih Pernah gak Kadiva ketika malem-malem Begadang Ngerangkai itu bunga Sampai aku melati ya Ngalamin Kejanggalan gitu Atau gangguan-gangguan gitu Di rumah Ataupun di villa gitu Ketika ngerangkai Itu yang pertama tadi Aku ceritain Bang Aku lagi ngupasin Kulit melatinya itu Yang ada Kayak ada yang lewat-lewat Yang itu Itu aja sih Itu aja Selebih itu Aman ya Selebih itu Aku udah gak pernah bikin bunga lagi Karena beli Beli udah jadi ya Beli udah jadi Iya Iya Karena saat itu Baru pertama kali Masih-masih ini ya Masih belajar Masih belajar Tapi ini dicontoh juga Jadi walaupun ada yang insan Kita harus coba Yang dari awal dulu Kan gitu Walaupun Ya sempat ngantung-ngantung juga Begadang gitu kan Oke Terus kemudian nih Kak Tantangan jadi MUA Itu apa sih Kak Tantangan yang spesifiknya Misalkan Hasilnya gak memuaskan Atau mungkin Lokasinya jauh Apalagi kan Harus di jam 2 Jam 3 malam Kan harus udah ke situ Apalagi saat itu Kadiva masih sendirian Belum ada asistennya Apa tantangan terbesar Menjadi MUA itu Kak Tantangan terbesarnya Yang pertama harus kuat fisik Karena kita kan Kerjanya tuh Tengah malam gitu Apalagi kalau Yang ngambil jobnya Sampai ke malam lagi gitu Emang harus Kuat-kuat fisik Terus Yang kedua itu Tahan sama Komplainan klien Jadi klien itu kan Random ya Suka ada aja Itu jauh lebih horror Kak Komplainan klien itu lebih horror Jauh lebih horror Jauh lebih horror Tadi kan Kadiva sempet Pindah rumah Sempat di Wisma Villa Hotel Itu lebih horror Komplainan klien Jadi aku biasa aja Sama hal kayak gitu Yang penting gak ada komplain Pernah ada komplain yang Lebih Kayak apa ya Ini udah kelewatan nih Komplainnya nih gitu Pernah gak? Pernah Sebetulnya tuh bukan komplain sih Jadi Kayak Aku merasanya tuh Kayak dijatuhkan gitu Bang Gitu Jadi gak sesuai fakta lah Gitu Kamu ini dasar Gitu ngomongnya gitu Gak pake kata gitu ya Pokoknya Ada Gak ngenek hati Dan kayak harga diri tuh Direndahin gitu ya Kayak dia pernah ngelempar Foundation aku Wih itu kelewatan Itu kan bukan Bukan sebuah komplain Misalnya gara-gara Pak ini makeup aku Kurang tahan lama Misalnya komplain juga Ada adabnya Gitu kan Mohon maaf nih Kayaknya tambahin dikit ya Atau apa gitu kan Tapi langsung Apa-apaan kamu Gitu Mungkin gitu Kalau kayak sinetron banget gue Tapi itu bukan di sinetron banget Emang ada Apa-apaan sih Enggak gitu ya Eh maksudnya ada ya Gitu ya Iya ada kayak gitu Ternyata real gitu Aku baru ngalamin pas jadi mua Akhirnya di sinetron doang Itu saat itu lagi Penganten apa lagi Ibunya nih Yang komplain gitu tuh Enggak Itu kakaknya Penganten Biasanya emang orang luar tuh Lebih jauh arogan ya Ketemu penganten Ataupun yang dimakeupin Kliennya ya Gitu Oke Terus kak Pernah gak sih Dapet penganten nih Yang suka Mungkin ritual Sebelum dimakeup gitu kak Apalagi misalkan Kayak adat-adat tertentu kan Misalnya Kayak lebih Apa ya Lebih Sakral gitu loh Di Sakral Iya Pernah gak Ada Gimana tuh Itu kebetulan ada Jawa ya Oh ya biasanya Begitu kan Kalau Jawa ya Aku juga ada Jawanya Kebetulan Oke Jadi Waktu itu Dia mau nikah Tapi dia bawa air dari Tujuh gunung Jadi kebetulan Kakaknya itu Suka hiking Jadi kakaknya yang ambilin air-air itu sendiri Nah air itu untuk Air itu buat Pak Siraman Sama pas di acara nikahannya Jadi di nikahannya itu Dia naro Gucci Bukan Gucci apa ya Yang dari Tanah Liat itulah Ya Gucci lah Gue bingung Pemain dari Tanah Liat Gerabah gitu ya Iya Tapi banyak kecil-kecil gitu Nah itu ada tujuh Dan isinya itu air dari pegunungan Cuman Pak Siraman kan aku gak ikut ya Aku ikutnya di acara nikahannya doang Dan itu dipajangin aja gitu Dipajangin Tapi fungsinya buat apa aku Gak tau sih dan gak mau nanya Karena kan sensitif ya Iya Kalau tujuh air Ya di kampung aku masih Tapi bukan tujuh air pegunungan Tapi tujuh sumur Oh sumur Air tujuh sumur Jadi Apa namanya Fungsinya adalah Untuk apa gitu Aku lupa Pokoknya Kalau Masa lagi Aku gak mau nyinggung ya Tapi Ternyata Dilogikan tuh bener gitu Maksudnya Nenek mau yang mengajarkan kayak gitu Ternyata kalau dipikirkan sekarang Oh logikanya kayak gini ternyata ya Ngasih kayak himbawan Untuk biar Ngapain kayak ngasih tau ke orang Oh ternyata Orang itu mau Ngadain hajatan atau apa Jadi kan kita yang mau Minta air kan Biasanya Ijin dulu dong Buat apa Itu Mau pengantenan Oh Mau pengantenan Jadi kayak Mungkin kalau zaman sekarang kayak Nyebar undangan Gitu Jadi kayak ada fungsinya juga Bukan fungsi ya Tujuannya tertentu Tapi ada juga yang mungkin Masih menganut Kayak Ya kan Yang Beda gitu Gue mau komen ya Terus kemudian Kak Kan ada nih Aku pernah denger cerita Aku pernah baca artikel Bahwasannya ada MUA tertentu Yang Sebelum naik apin Dia melakukan ritual puasa Bukan ritual Tapi puasa dulu Oh iya Kak Diva sempet denger itu gak? Nah justru pas pertama kali aku kursus tuh Nah disitu tuh Kita kan belajar adatnya juga Ternyata di setiap adat tuh Ada bacaannya bang Misalnya nih Mau mengkapin penganten Ada tapah Nanti kita bacanya ini gitu Cuman aku sendiri gak mau mempraktekan itu Gitu Mungkin itu Cerita yang Perias-perias zaman dulu Iya Mereka baca Baca itu Biasanya juga ada Ada tujuan juga sih Aku yakin banget Kenapa Kita gak mau Nyinggung masalah gapnya ya Tapi kayak Kita harus Kayak nganten aja Puasa dulu kan Puasa muti selama tujuh hari kan Biar pas hari HD kan Boro-boro memakan Iya kan Jadi biar perutnya gak terlapar Dan biar gak buncit juga Pas pake baju Nah itu kan Tujuannya dong Iya ada tujuannya Tapi kalau di sisi lain Oh kamu harus Puasa tujuh hari Terus Gak boleh mandi Aku mandi Biasa aja gak hujan tuh Kan biasanya gitu Iya Kalau mau nikah besok Jangan mandi malamnya Nanti hujan Aku mandi-mandi aja Biasa aja tuh Gitu Iya banyak yang gak mandi Banyak kan yang gak mandi kan Apalagi Mau besok seharian yang Full padat Terus kita gak mandi Kayaknya badannya gimana Tapi kayaknya ada tujuan tertentu juga Selain itu kan Yang bisa kita masuk dengan Logika kita gitu kan Tapi Kadifa pernah gak Melakukan puasa dulu Sebelum make up Enggak sih Enggak Belum pernah Belum pernah Iya Mungkin pernahnya ini sih Puasa Sunnah senen kamis Jadi niatnya bukan untuk make up Emang buat Niat emang untuk puasa Puasa aja gitu kan Oke Nah Kak Terus selama perjalanan Apa namanya Make up itu nih ya Kadifa lebih ke Spesialis adat Atau modern Atau mungkinnya Apa nih Spesialisnya Aku lebih sering modern Jadi aku tipenya itu Natural Glam Make up Natural Glam Tulisannya glam gimana Kayak gini tulisannya Glam Artinya emang Kalau natural gue tau Soalnya gue Gak bisa Bahasa Gak bisa bahasa inggris Glam atau apa itu Kak Glam itu Glamor gitu Jadi Kak Walaupun natural Kayak tetep Tetep kayak Glowing-glowing Shining Shimmering Seperti Oh gitu Ticline itu natural Glam Glam kan ya Apa slam sih Glam 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 Slam Natural Glam 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 Gitu Dan itu biasanya Di jaman sekarang Itu lagi Iya lagi naik Lagi naik Suka Thailand Make up Korean Aku masih masuk Oh iya Gitu Jadi orang kalau Apa Kan ada yang suka minta Aku maunya pokoknya bold banget Yang kayak Arab Aku udah bilang duluan Di awal Kak Tapi tipe makeup aku tuh Yang natural Glam Dan bisa juga Dia ngikutin kulit juga kan Jenis kulitnya ya Iya Biasanya kan sebelum itu kan Berapa hari Gak boleh pakai skincare dulu Katanya gitu ya Sebenernya gak apa-apa sih Gak pakai skincare Yang gak boleh tuh kayak Perawatan ke dokter Yang misalkan yang Apa ya Dileser Dileser Gitu ya Oke tuh teman-teman semua Nah misalkan nih guys Sekali lagi ingetin ke teman-teman semua Berarti Kak Diva lebih Mayoritasnya Jangkauannya ke Bogor Apa ya Se Jabodetabek nih Se Jabodetabek Jabodetabek Tapi seringnya Mungkin seringnya Memang di Bogor Misalkan teman-teman semua Mau besoknya ada acara wisuda Besoknya ada acara kondangan Biasanya kan yang wisuda Kondangan Ataupun yang buat kebutuhan sehari-hari Masih masuk nih gitu kan Iya Teman-teman semua wajib booking nih Ya kan Sebelum Akhir Kehabisan slot gitu kan Karena ada kodo promo Kalau ada Pakai tagline-nya Ngopi Horror gitu ya Jadi gitu kan Kan aku mau booking Langsung aja ngopi Horror Berarti dia nonton Dan kasih promo Itu Kan teman-teman Tapi langsung kemampir juga Di tiktoknya Kak Diva ya Yaitu apa Kak Shadiva S-Y-A-A-D-I-F-A Nah kalau booking di Instagram Di Instagram Di tiktok bisa ntar Diarahinnya ke WA Ke WA gitu ya Langsung ke admin Ke adminnya Oke Sekali lagi terima kasih banyak nih Kak Diva ya Udah membagain pengalamannya Terima kasih juga Gitu kan terus Sukses selalu MUA-nya Banyak dikenal Oleh masyarakat Terutama Bogor Kita jangan cuma Bogor aja Tapi meneliputi Jabutabek Jangan cuma Jabutabeknya Tapi Pulau Jawa Tapi seluruh Indonesia Dan semoga bisa buka cabang Gitu kan Cabangnya mungkin cabang Mana gitu kan Percabangan tak apa Yang penting kan ada cabang aja dulu kan Jadi ada cabangan berkembang Gitu kan Melebarkan sayapnya Gitu kan Oke Dan ingat teman-teman semua Cerita dari Kak Diva ini Bukan untuk Nakut-nakutin teman-teman semua Ketika mau menjadi Makeup artis Atau mungkin Mau menjadi Apa namanya Hairstyling Hairstyling Hairdo dan sebagainya Gitu kan Tapi ambillah sisi baiknya Dan buang sisi buruk Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!